hai 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 aku Vijay Chan lihat aku punya petai ayo disini siapa yang suka petai komen di bawah ya oke aku akan masak petai hari ini penambah selera makan yuk aku mau buat sambalnya dulu bawang merah bawang putih dan cabai rawitnya akan aku haluskan dulu karena cabai merahnya aku mau kelihatan lebih kasar aja ini cabai merahnya aku masukkan hai hai oke segini cukup baiklah aku akan menggoreng ikan terinya dulu disini aku pakai teri pulau jadi kalau balado petai atau sambal petai tanpa ikan teri itu bagai ambulan tanpa uyu-uyunya atau nasi goreng tanpa grupur kurang lengkap gitu ya hai 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 Petainya akan aku goreng Disini harga petai Satu kilonya Rp. 90.000 Ini yang sudah dikupas Jadi aku lebih Suka beli yang sudah kupas saja Jadi petainya Aku setengah mateng saja Aku tidak suka yang terlalu mateng Pertama Kalau setengah mateng itu Warnanya masih cantik Yang kedua dia tidak keriput Yang ketiga masih ada tekstur Ketika kita makan masih bunyi krek-krek Gitu tuh enak banget Jadi selain ada tekstur Rasa dan warnanya Penampilannya juga cantik Oke aku akan tumis Cabainya dulu Oke aku akan tumis Aku akan kasih rasa dulu Ini kaldu jamur Dan garam Jadi jika kalian suka tambah gula Silakan Aku tidak Aku tidak suka Dikasih gula Jadi harga gula Sampai ke akhirat pun Aku juga tidak masalah Karena jarang konsumsi gula Matikan api Dan biarkan dingin dulu Aku juga rebus telur Untuk proteinnya Setelah sambalnya dingin Aku masukkan petai dan ikan teri Jadi ikan terinya itu Masih crunchy saat kita makan Jadi kalau misalnya Kalian bikinnya siang Jangan harap Kalau malam itu Masih crunchy-crunchy Karena kita goreng ikan terinya Tidak pakai plastik Pakai perasaan Jadi crunchinya memang Agak berkurang Kalau malam ya Sudah lebih dari 6 jam Wajar lah ya Sampai jumpa Sangat berselera Aku yakin Nasi satu porsi Tidak cukup Ini kalau masak petai Ini biasanya Nambah selera makan Kita yang lagi Tidak nafsu makan Masak ini saja Pasti berselera banget Lihat Look penampakannya Sangat menggoda Aku suka banget Petai dan teri Ini kombinasi Yang sangat sempurna Menurut aku Penampilannya Sangat menggoda Disini juga Aku tambahkan telur Harusnya digoreng Tapi karena petai dan teri Udah goreng Yaudah lah Nggak usah digoreng Begini saja Untuk proteinnya Dan disini Seratnya Fiber Aku pakai lalapan Aku suka banget Daun seledri Kalian boleh coba Ini enak loh Dibuat lalap Ini seratnya Ya cukup Ada protein Ada serat Oke Sekian dulu Video dari aku Buat teman-teman Yang suka dengan channel Masak Jangan lupa Subscribe Dan Bye Bye